Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. 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 Para samat beserta ISRI Yang saya hormati Kepala Kewa Kesempatan Kelepak Yang saya hormati Para Rio Kesempatan Kelepak Yang saya hormati Hidwa dan anggota BPD Kesempatan Kelepak Para anggota Dewan Hakim Dan sirup beserta INDK Yang saya cintai Yang saya hormati Alimbulah Ma'adang Doktor Masyarakat Bapak Tenggungo Yang saya hormati Sangat kelepak khususnya masyarakat Desa Batu Berbau Beserta Tampungan Tangan yang berbahagia Syukur Alhamdulillah Atas segala nimpah berkah rahmat Dan perlindungan Sehingga kita dalam Hari ini dapat Hadir dalam acara Pemukaan Maswaqoh Terwati Al-Quran Tingkat Kecamatan Belepak Yang ke-9 Tahun 2024 Di Desa Batu Berbau Kecamatan Belepak Saya menyampaikan salam hangat dari kami Selaku pemerintahan desa Dan masyarakat Desa Batu Berbau Dalam hal ini dipercayakan Kami sebagai pengarah INDK Kecamatan Dalam tahun ini Selamat datang Para tamu undangan Para kapilah di Desa Batu Berbau Hadirin sekalian yang saya hormati Perkembangan kehidupan keagama selama ini di Indonesia relatif pengimpirakan Terutama pada tingkat pelaksanaan ritual kegamaan yang didukung oleh peningkatan penyediaan serana dan fasilitas kegamaan Yang ditunjukkan dalam kegiatan keagamaan yang tumbuh subur Salah satu pergerak kebangunan bidang agama adalah Meningkatkan pemahaman dan pengembangan nilai keagamaan di masyarakat Dan diantaranya adalah melalui kegiatan Maswaqoh Terwati Al-Quran Kegiatan ini merupakan Pengembangan syiar Islam dan istiar untuk Mengagungkan kalam ilahi Untuk meneguhkan Kesuciannya Memperkuat keimanan Dan memperluas fungsi edukatif Daripada kitab suci Al-Quran Bagi umat Islam Oleh karena itu Tema yang diangkat dalam Mesuahqoh kewati Al-Quran tahun ini Dengan MTK Kecamatan Pelepak Kita tingkatkan kualitas SDM Yang unggul dan kurani Untuk mewujudkan masyarakat yang Redius dan modern Saya nilai Sangat tepat dengan kondisi saat ini Terkait dengan kualitas sumber daya manusia Perintah daripada ayat Al-Quran Yang pertama turun Yaitu Ikro Yang dimiliki makna agar setiap umat Islam Menikankan kepada Dimempukkan ilmu pengetahuan secara Terus menerus Yang bisa dipakai untuk Maktimalkan perang sebagai Sulibah di muka bumi ini Sulibah Bilu arti Ikro yang harus dibaca itu Bukan hanya Al-Furuk Quran Ya Huruk-huruk Al-Quran Tetapi Al-Furuk Al-Fatuba Al-Fatil Mujud Tetapi Juga Huruk-huruk Tuhan Allah Yang Tertulis Dalam kehidupan Ikro juga Tidak hanya Berhenti Melapaskan Apa Yang tertulis Tetapi Juga Mempunyai Arti Melindungkan Al-Zara Al-Alaiha Melakukan Penelitian Risik Penalaman Dalam Dan Melakukan Upaya-upaya Penelitian Yang Lebih Penyuk Setiap Muslim Harus Menjadi Pribadi Unggul Yang Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Keteranggulan Sehingga Dapat Memberikan Masalah Hapa Bagi Masyarakat Ilmu Pengetahuan Merupakan Anititas Generasi Quran Saya Harap Generasi Muda Muslim Mempunyai Anititas Tersebut Proses Peningkatan Pengetahuan Ini Tidak Oleh Berhenti Tetapi Harus Berkelanjutan Agar Selalu Relepan Dengan Ketemangan Zaman Generasi Kur'an Juga Tidak Hanya Sekedar Sanggup Membaca Al-Quran Tetapi Juga Memahami Kandungan Agar Bisa Maktimalisasikan Dalam Kehidupan Semudian Inilah Salah Satu Ciri SDM Bersesuai Dengan Nafas Al-Quran Selanjutnya Al-Quran Juga Harus Mampu Menjadi Inspirasi Dalam Membangun Nilai-nilai Kur'an Toleransi Dan Harmonisan Sekaligus Solusi Dari Berbagai Persoalan Aktual Umat Dan Bangsa Saya Berharap Gonderasi Muda Yang Teribat Dalam Kediatan Ini Akan Semangkan Memiliki Kemahaman Yang Benar Tentang Kisi Dan Kandungan Al-Quran Khadir Yang Saya Hormati Sejak Pertama Dilaksanakan Pada Tahun 1968 Ketika Telah Memberikan Dampak Yang Besar Dan Bangun Kecintaan Misrakan Terhadap Al-Quran Hal ini Dapat Berlihat Dari Sendiri Al-Quran Dan Membaga Penghafal Al-Quran Yang Mengalami Kenaikan Yang Sini Di Dalam Setiap Kediatan Dari Sisi Kenaraannya Perasaan Ketika Juga Mengalami Pengemanan Yang Besar Dalam Sabang Tolongan Yang Di Pertandingkan Ini Menunjukkan Perhatian Pemerintah Dalam Mendukung Kegiatan Mdiki Demi Ketanan Masyarakat Yang Bagus Dan Memiliki Akhlak Yang Mdiki Saya Saya Diharap Mdiki Tidak Semata-Mata Wahana Untuk Melatih Dan Berlomba Membah Al-Quran Tetapi Jalan Dikudukasi Umat Untuk Semakin Mencintai Dan Membunyai Al-Quran Mdiki Juga Diharapkan Terbuka Selain Juga Sebagai Untuk Da'wah Untuk Mensepurnakan Akhlak Kau Muslimin Dan Muslimat Saya Juga Mengharap Nilai-nilai Selatuh Rahmi Dan Kebersamaan Yang Tercipta Antarkubilah Di Arena Itiki Akan Menolahkan Semangat Berlomba Untuk Menjadi Juara Mari Kita Jadikan Masu Agung Ini Sebagai Wahana Untuk Menumbuhkan Ufwa Islam Ufwa Watonia Dan Ufwa Mizania Para Beserta Perintia Itiki Yang Saya Banggakan Saya Berpesan Agar Para Beserta Itiki Tidak Hanya Mengejar Kemenangan Akan Tetapi Lebih Bapada Upaya Penumpukan Motivasi Dan Kedinginan Yang Kuat Menguasai Milimu Keagamaan Yang Berkaitan Dengan Al-Quran Baik Melalui Jalur Pendidikan Permah Maupun Informat Pada Kesempatan Ini Saya Habisasi Kesiapan Yang Amat Baik Dari Segenap Benetia Sebagai Tuan Rumah Saya Menampaikan Kehargaan Yang Tinggi Pula Kepada Benetia Pelaksanaan Seluruh Pihak Yang Telah Menguasai Menguasai Keanggian Ini Demain Saya Optimis Suhaqot Keluat Al-Quran Dapat Terus Melaksanakan Dalam Rangka Mengubuhkan Selatuh Rahmi Dan Kebersamaan Sehingga Semakin Buat Besar Lebih Membangun Keberagaman Kemamian Bangsa Dan Segini Seterah Berkayat Menuju Semoga Allah Ta'ala Senang Menasa Memberikan Hidayah Dan Meridui Kishtiar Yang Kita Lakukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kebanggaan Terimoham Tenang Kesedihan Peribahan Peribahan Kebanggaan Dilanjukan Dengan penyerah Dan Riau 10 Peribahan Peribahan Ber 來 Selanjut Peribahan Peribahan Terimoha Terimohan Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kami hormati ketua lembaga adat kecematan beserta jajarannya yang kami hormati Datu Rio beserta Ibu sekecematan pelepat yang kami hormati ketua lembaga adat Melayu kecematan pelepat beserta jajarannya yang kami hormati ketua Dewan Hakim beserta anggota kemudian yang kami hormati ketua Panitera beserta anggota kemudian yang kami hormati ketua Kapilah beserta anggota dan yang kami hormati tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda yang kami hormati Bapak Camat kecematan pelepat beserta Ibu dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu bersatu Pertama sekali puji syukur kehadiran Allah SWT sebab dengan izinnya pada hari ini kita telah dapat berkumpul untuk melaksanakan pembukaan musabakah di lawatil Quran yang ke sembilan tingkat kecematan pelepat semoga berkumpulnya kita ini menjadilah jalan rahmat Allah SWT turun kepada kita bersama kedua tentunya salawat dan salam kepada baginda Nabi Besar kita Muhammad SAW yang agama Islam adalah merupakan agama yang satu-satunya dirdui oleh Allah SWT dan kita beruntung merupakan termasuk bagian di dalamnya semoga berkat Nabi Muhammad SAW kita akan mendapatkan safaatnya di yaum il-kiamah nanti Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta undangan yang kami hormati semenjak Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu keberadaan Al-Quran tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman dan sangat update dengan penemuan ilmu pengetahuan ini menandakan bahawa Al-Quran adalah wahyu yang benar-benar diturunkan dari sisi Allah SWT Tuhan semesta alam serta sebagai mu'jizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW yang akan abadi sampai hari kiamat namun kita sebagai umatnya kalau boleh jujur sangat sedikit sekali membaca memahami dan menghayati Al-Quran bahkan tak jarang di rumah yang kita tinggali tidak terdapat Al-Quran di dalamnya tentu ini sebuah realita yang sangat tragis bagi kita kaum muslimin yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW padahal Rasulullah SAW pernah bersabda Nawiru manazilakum bis salati wa kiraatil Quran artinya terangilah tempat tinggal kalian dengan solat dan membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran maka tempat tinggal kita akan diterangi oleh cahaya Al-Quran sekaligus akan mendapatkan berkah darinya Bapak Wakil Bupati beserta undangan yang kami hormati dengan musabakah tilawati Al-Quran yang kesembilan ini marilah kita semua khususnya masyarakat Dusun Batu Gerbau untuk kembali gemar membaca memahami dan menghayati Al-Quran bahkan mengamalkannya dan memfraktikannya dalam kehidupan sehari-hari yang tentu ini sejalan dengan slogan MTK kita kali ini yaitu meneguhkan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kecematan pelepat bermartabat maju dan sejahtera di era digitalisasi sekarang ini dimana akses informasi di dalam tangan kita dan sangat mudah didapatkan bahkan tak jarang anak-anak kita dengan mudahnya menonton konten-konten yang bersifat negatif dan berdampak buruk terhadap perilaku dan akhlaknya dengan mendownload mendownload dan menginstal Al-Quran digital maka membaca dan memahami Al-Quran dapat dilakukan dimana saja sebagai benteng yang dapat membendung dampak negatif dari itu semua Bapak Wakil Bupati dan undangan yang kami hormati di akhir sambutan ini kami sampaikan bahwa Islam pernah jaya pada masa silam itu disebabkan generasi-generasinya dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam di akhir ini kami mengucapkan selamat bertanding kepada parka pilah semoga mendapatkan hasil yang ditentukan demikian mohon maaf dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 selesaikan pelaksanaan MZK UJ-9 Pertabatan Perupat ini bagi semua kepilah yang akan bertanding kita menyampaikan selamat berkompetisi dan meraih hasil semaksimal mungkin menjunjung nilai kejujuran serta bagi Dewan Hakim yang kami muliakan semoga dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik agar dapat menghasilkan para yang berkompeten demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim MTG tingkat ke-9 tingkat Kecamatan Perupat tahun 2024 di Dusun Batu Kerbau resmi kami buka kemudian selanjutnya kami mohon kesedihatan Bapak Wakti Bungo dapat memberi dan satu tan dalam kegiatan MTG di Kecamatan Perupat dan harap dan harap menangkan laut menangkut Wabillahi topik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menangkut Terima kasih telah menonton 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 Ketua Tim Terima kasih telah menonton 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 Agar menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton